Intro Halo sahabat wirid, terima kasih kepada semua sahabat wirid traveling with Jesus yang sudah banyak men-support channel ini. Hari ini selasa 11 Januari 2022, hari biasa pekan biasa pertama. Pak Amandus dari Momere akan membawakan Injil dan Renungan yang didukung dalam bacaan-bacaan oleh Chris Dayanti dari Bali. Kisah orang kudus hari ini yaitu Santo Alexander I, Paus dan Martir yang akan dibacakan oleh Ibu Arijani dari Bali. Kami akan meng-uploadnya dalam video yang berbeda serta link akan dimasukkan pada description box di bawah ini. Setelah Renungan, mari kita bersama-sama berdoa bersama Paus Franciscus untuk pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Dilanjutkan dengan doa 1 kali Bapak kami dan 10 kali Salam Maria. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena dukungan dari sahabat wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat datang. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Orang kudus hari ini adalah Santo Alexander, seorang paus dan martir. Alexander I adalah paus kelima dan seorang martir dari abad ke-2. Sebagai paus, Alexander I juga adalah uskup Roma dari tahun 105 sampai dengan 115. Menurut buku kepaus, Alexander I adalah warga kota Roma yang lahir dan mati pada masa pemerintahan Kaisar Trajanus. Ia menaruh perhatian besar pada liturgi gereja. Beberapa sumber mengatakan bahwa kata-kata liturgi Ekaristi, Qui Pride Quam Pateretur, yang artinya, yang sehari sebelum ia menderita, adalah kata-kata tambahan dari Alexander I. Kata-kata ini membuka bagian dari perayaan Ekaristi yang menceritakan perbuatan dan kata-kata Yesus sewaktu ia mengadakan Ekaristi kudus pada perjamuan terakhir. Beliau juga memerintahkan agar anggur yang dipakai dalam perayaan Ekaristi dicampur sedikit dengan air sebagai lambang darah dan air yang keluar dari lambung Yesus yang tertikam tombak di atas salib. Ia pun mengesahkan praktek pemberkatan rumah dengan air suci. Bersama dengan dua orang imam, yaitu Efenius dan Theodulus, Alexander I dipenggal kepalanya pada tahun 115. Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Prawan Maria yang tidak bernoda mempelai-Mu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari Kitab Pertama Samuel Sekali peristiwa, setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana, istri Elkana, sedang imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu baik suci Tuhan. Dengan pedih hati, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian, Hana bernazar dan berseru. Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hambamu ini dan tidak melupakan hambamu ini, Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, sedangkan suara tidak kedengaran, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai seorang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu. Tetapi Hana menjawab, Bukan tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat susah hati. Aku sedang mencerahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang wanita dursila. Karena besarnya cemas dan sakit hatiku, Aku berdoa demikian lama. Maka Elia berkata kepada Hana, Pergilah dengan selamat dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya. Maka berkata lah Hana, Semoga hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Maka keluarlah Hana. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan. Lalu pulang ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubu dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana. Dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel. Sebab katanya, Aku telah memintanya dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan refren, Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersukacita karena pertolonganmu. Refren, Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang, Kini harus mencari nafkah. Tetapi yang dulu lapar, Kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan tujuh anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Refren, Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Refren, Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu Dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur Untuk mendudukan dia di antara para bangsawan Dan memberi dia kursi kehormatan. Refren, Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Sambutlah sabda Tuhan Bukan sebagai perkataan manusia Melainkan sebagaimana sebenarnya Sebagai sabda Allah Aleluya, Aleluya, Aleluya. Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Markus Pada suatu malam sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum Dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengarkan pengajarannya Sebab ia mengajar mereka Sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Dalam rumah ibadat itu Ada seorang yang kerasukan roh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami Hai Yesus orang Nazaret Engkau datang hendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Yakni yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghardiknya Katanya Diam Keluarlah daripadanya Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyaring Ia keluar daripadanya Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun ia perintahkan Dan mereka taat kepadanya Lalu Tersebarlah dengan cepat Kabar tentang Yesus Kesegala penjuru di seluruh daerah Galilea Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib Dan doa-doa Bunda Maria Kita semua dibebaskan dari kutukan Dipenuhi dengan sukacita, cinta Dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal Peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan Dan tetap berbuah Kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan Amin Saudara-saudari Para sahabat We are traveling with Jesus Marilah kita Memohon berkat Tuhan Untuk kita semua Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga Saudara-saudari Saudara-saudari Sanak keluarga mu Usaha-usaha Pekerjaan-pekerjaan Kesehatan dan iman mu Senantiasa Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Semoga Tuhan selalu menyertai kita Haleluya 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 Syukur kepada Allah Haleluya 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 Kesehatan dan iman muzik Sehatan dan iman muzik Kesehatan dan iman muzik